Halo kawan-kawan, selamat datang kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan. Bisakah kaya raya dari saham? Buktinya mana? Jadi pertanyaan ini sering juga dilontarkan bagi yang belum paham mengenai saham. Dan mereka sepertinya sih tidak percaya atau skeptik bisa nggak sih kaya dari saham. Kali ini penulis akan mencoba menjawabnya dengan menggunakan do-teori dan bagaimana pemahaman do-teori itu penting bagi kita. Supaya kita bisa mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari saham. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Jadi bisa dibaca-baca bagi yang tertarik. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut, Prasyaratnya bagi yang pemula atau yang barusan mengenai analisa teknikal saham, Saya sarankan untuk terlebih dahulu untuk menonton video yang saya buat sebelumnya. Jadi ada pemahaman dulu mengenai basicnya pengenalan analisa teknikal di saham itu seperti apa. Jadi sebelum melanjutkan ke berikutnya, untuk pembahasan do-teori lebih baik yang belum menonton video ini silahkan menonton dulu. Dan apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi kita akan berusaha untuk menjawab 5 pertanyaan ini ya. Yang seringkali penting untuk pemahamannya. Yang pertama, apakah kita bisa kaya raya dari saham? Yang kedua, kapan saat terbaik untuk menanam saham? Kapan saat terbaik pula untuk menuai saham? Apa kunci sukses untuk menjadi kaya dari saham? Yang kelima, yang terakhir ini paling penting, tolong tunjukkan bukti nyata bahwa kita bisa kaya dari saham. Jadi bukan cuma omong doang ya, atau teori doang. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana sih kita bisa benar-benar kaya raya dari saham. Bukti nyatanya gitu. Pertama kita kenalkan dulu mengenai do-teori. Do-teori ini diperkenalkan pertama kali oleh jurnalis Wall Street. Namanya Charles Haddo. Dia memperkenalkannya sekitar tahun 1900 sampai dengan 1902. Jadi sudah 100 tahunan lebih ya. Do-teori awalnya dia dipakai sebagai tolak ukur dari tren dari bisnis secara umum. Jadi general bisnis ya. Tidak diaplikasikan di saham. Kemudian dalam perkembangannya dia diformulasikan oleh jurnalis lainnya yang bernama William Hamilton. Kemudian semua tulisan-tulisan dari Charles Haddo itu dia formulasikan menjadi suatu buku. Jadi dia sebut sebagai do-teori pada tahun 1922. Dan do-teori ini dia fokusnya ke general market trend atau arah kecenderungan pasar secara umum. Landasan utama dari analisa teknikal berasal dari do-teori. Ada 12 prinsip dasar dari do-teori yang kita harus mengenal atau biasanya disebut basic tenets. Isilah bahasa inggrisnya. Yang pertama diaverages, discount everything, except acts of guard. Yang kedua, the three trends. Jadi trend ada tiga macam. Primary trends, secondary trends, minor trends. Yang keenam, bull market. Yang ketujuh, bear market. Kedelapan, the two averages must confirm. Kesembilan, volume goes with the trend. Yang ke sepuluh, lines may substitute. Jadi substitute itu artinya pengganti untuk secondary trend. Yang ke sebelas, only closing prices. Jadi hanya harga penutupan yang dipergunakan pada saat itu. Yang ke dua belas, ini yang paling penting diperhatikan supaya kita bisa mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya dari saham. A trend should be assumed to continue in effect until such time as its reversal has been definitely signaled. Jadi istilah bahasa indonesianya, trend harusnya diaksumsikan masih berlanjut dan akan terus berlanjut selama tidak ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi kalau tidak ada pembalikan arah, dia akan tetap untuk terus berlanjut trendnya. Yang pertama yang kita bahas adalah the averages, discount everything. Jadi semua pasar modal itu umumnya memperhitungkan semua informasi yang terjadi. Baik yang terjadi masa lampau sekarang maupun yang akan datang. Dan semuanya itu sudah tercermin di dalam harga saham dan indeks rata-rata. Begitu juga dengan psikologi dari reaksi pasar yang mempengaruhi demand dan supply semuanya sudah termasuk di dalam pasar modal. Yang tidak termasuk adalah act of God atau biasanya yang disebut kuasa Tuhan yang Maha Esa sebagai pengetualian. Contohnya kalau ada kejadian yang luar biasa, ya tentu saja kita tidak mengharapkan misalnya gempa bumi dalam skala besar atau kerusuhan masal, people power revolution seperti itu. Nah itu di luar dari do teori. Dan berikut adalah tujuh hal yang wajib kita perhatikan. Yang pertama adalah data-data inflasi. Bisa dilihat di websitenya bi.go.id yang ini. Jadi data inflasi itu sangat penting. Jika inflasi tidak terkendali, maka akan sangat susah indeks pasar untuk bergerak naik. Yang kedua, data-data neraja perdagangan, ekspor dan impor bisa dilihat di website ini. Kita harus tahu bahwa keseimbangan ekspor dan impor sangat penting. Dan jika terjadi defisit yang makin melebar, jadi misalnya impor lebih besar dari ekspor, akan kecenderungan, akan mempengaruhi cadangan defisa kita. Dan dia juga mempengaruhi market kita. Suku bunga Bank Indonesia bisa penting juga diperhatikan. Kemudian laporan gilaba dari emiten, bisa dicek di websitenya idex.co.id. Kurs mata uang, jadi stabilitas kurs mata uang itu sangat penting. Berapapun nilai kurs USD terhadap Indonesia, rupiah, itu tidak masalah bagi investor. Asalkan dia stabil, jadi tidak setiap hari naik-naik terus gitu ya. Itu yang membuat galau investor ya. Yang keenam, pertumbuhan GDP yang saat ini cukup baik ya. Nah, di atas 5%, dia bagus. Indikator-indikator ekonomi lainnya dapat dilihat di tradingeconomics.com. Untuk wilayahnya, country-nya, pilih Indonesia. Dan di sana banyak data-data ekonomi, seperti data ketenaga kerjaan dan sebagainya. Ini contoh bagaimana data ekonomi yang saya sebutkan sebelumnya, bisa mempengaruhi market kita atau pasar modal. Jadi ini contohnya 15 Agustus 2018, pada pagi-pagi IHSG, dia sedang dalam tren naik. Nah, kemudian keluar berita ekonomi, data ekonomi, bahwa defisit terlaca perdagangan melebar. Jadi jumlah impor lebih besar daripada ekspor. Jadi kita defisitnya melebar, makin melebar. Nah, tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran mengenai cadangan devisa kita. Maka investor juga mulai waspada, sehingga terjadilah aksi jual di bursa saham. Dan IHSG langsung turun, waktu itu juga tidak lama setelah break, sesi keduanya dia turun 1,38. Lebih ya. Pengenalan dari tren. Jadi tren itu apa sih? Tren adalah arah dari pasar. Trading atau investasi harus sesuai dengan tren. Jadi jangan pernah kita melawan tren. Jadi istilah bahasa Inggrisnya, tren is your friend. Jadi tren adalah teman Anda. Jangan sampai kita tidak setia dengan temannya. Jadi arah dari tren ditentukan dari pergerakan, puncak, atau biasanya dalam bahasa Inggrisnya, peak, dan palung, atau truh ya. Tiga arah dari tren, uptrend atau tren naik, harga bergerak naik ke atas. Puncak dan palung lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, arahnya sideways atau tren datar, atau biasa disebut lines, harga bergerak datar. Puncak dan palungnya, dia cenderung datar, atau horizontal, atau biasanya di data tren ya. Yang ketiga, arahnya downtrend. Harga bergerak turun ke bawah. Puncak dan palung lebih rendah dari sebelumnya. Sebelum lebih lanjut mengenai arah tren, kita tunalkan dulu dengan istilah HH, HL, LH, LL. Jadi HH itu apa? Higher high, HL higher low, LH lower high, LL lower low. Kita perhatikan di sini, low, atau titik tertinggi pertama di sini. Kita mulai dari pertama, awalnya. Harga bergerak naik, sampai puncaknya high. Ini high yang pertama. Kemudian dia terkoreksi. Jadi harganya turun, koreksi ke titik rendah berikutnya. Kemudian harga bergerak naik. Nah, ini yang disebut dengan titik terendah berikutnya. Dan titik ini lebih tinggi daripada titik rendah sebelumnya. Atau palung sebelumnya. Dia disebut higher low. Higher low. Dan ini juga higher low. Di sini, harga bergerak naik membentuk puncak yang kedua. Dan kita perhatikan puncak yang kedua ini lebih tinggi daripada puncak yang pertama kali tadi. Nah, ini disebut dengan higher high. Kemudian, untuk istilah lower low dan lower high. Kita lihat sebelah kanan. Kita mulai dari titik puncak tertinggi pertama. High pertama. Ini harga sahamnya turun. Membentuk low pertama. Atau palung pertama. Kemudian harga rebound bergerak naik. Membentuk puncak yang kedua. Dan puncak yang kedua ini, dia lebih rendah daripada yang pertama. Kemudian, dia lanjut turun ke bawah lagi. Membentuk titik terendah atau palung berikutnya. Dan palung ini, dia lebih rendah dari palung sebelumnya. Jadi, dia istilahnya lower low. Kemudian, dia naik ke atas. Membentuk puncak yang ketiga. Puncak yang ketiga ini, dia lebih rendah daripada puncak yang kedua. Jadi, istilahnya lower high. LH, lower high. Nah, itu harus dipahami dulu mengenai konsep higher high, higher low, lower high, dan lower low. Uptrend seperti apa? Uptrend itu atau trend naik? Indikasinya seperti apa? Kita lihat dari pertama ini. Titik terendah. Dia bergerak naik. Membentuk puncak pertama. Kemudian koreksi. Ke titik terendah keduanya. Dan titik terendah keduanya ini, dia lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian, dia bergerak naik. Membentuk titik tertinggi atau puncak kedua. Dan puncak kedua ini, dia lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian, setelah itu, dia koreksi. Membentuk palung, titik terendah ketiga. Dan kita perhatikan, titik terendah ketiga ini lebih tinggi daripada kedua dan pertama. Jadi, secara garis besarnya, selanjutnya ini, dia higher low, low, dan higher low juga. Dan di sini higher high dan higher high. Trendnya naik. Kita perhatikan, higher high dan higher low. Untuk uptrend atau trend naik. Untuk sideways atau trend datar, kita perhatikan palungnya cenderung datar. Dan ini puncaknya juga datar, horizontal. Jadi, gambaran ini diambil dari bukunya John Murphy, Technical Analysis of the Financial Market. Nah, kalau di teori, di buku, gambarannya sempurna ya. Jadi, titiknya, horizontalnya ini sempurna, satu garis ini. Ini juga, kalau digariskan, sempurna letaknya. Nah, dalam kejadian yang sebenarnya, market itu tidak harus mengikuti gambaran analisa teknikal. Jadi, kenyataannya market seperti ini. Ini puncaknya, palungnya, palungnya, puncaknya. Jadi, kurang lebih, ada sedikit-sedikit ekor yang keluar di garisnya gini. Jadi, kalau kita tarik garis horizontal. Yang pertama yang di bawah, ini yang di atasnya. Dia akan cenderung, arahnya cenderung datar. Menyamping ke kanan. Itulah yang disebut dengan sideways trend. Kemudian, arah downtrend seperti apa? Nah, ini kita lihat berawal dari puncaknya. Kemudian, harga turun ke bawah. Dia sempat ribon, naik. Nah, ini adalah puncak kedua. Kita perhatikan, puncak kedua ini lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Kemudian, dia turun kembali. Gagal untuk naik. Dia turun kembali ke bawah. Sampai ke puncak berikutnya, yang kedua. Nah, kita lihat di sini puncaknya, dia lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Maaf, palung di sini lebih rendah daripada palung sebelumnya. Jadi, istilahnya lower low. Kemudian, dia rebound. Membentuk puncak yang ketiga. Dan puncak ketiga ini, dia lebih rendah daripada puncak yang kedua. Istilahnya lower high. Nah, itulah yang disebut dengan downtrend. Nah, ini gambaran dari pembahasan dari John Murphy. Di bukunya, gambarnya seperti ini. Kalau downtrend, ini kejadian market yang sebenarnya seperti apa bergerakannya. Klasifikasi dari trend. Setelah kita mengetahui trend ada tiga arah. Uptrend, sideways, dan downtrend. Kita harus tahu juga klasifikasinya, trendnya. Berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, primary trend. Trend utama mulai 12 bulan ke atas. Secondary trend. Trend jangka menengah 15 hari sampai dengan 3 bulan. Trend jangka pendek 1 sampai dengan 15 hari. Jadi, ketika market libur, tidak dihitung ya. Sabtu, minggu, atau hari besar, tidak dihitung ya. Jadi, ini arti hari transaksi yang hari buka market ya. Atau jam market istilahnya. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara ketiga trend tersebut bisa kita gambarkan sebagai pasang gelombang atau riak yang di laut ya. Jadi, istilahnya kalau primary trend itu seperti pasang di laut, air pasang di laut, kemudian secondary trend untuk gelombang air laut, dan untuk minor trend atau trend yang kecil-kecil jangka pendek, itu ibaratnya riak-riak di laut ya. Ini pembahasan lebih detailnya. Jadi, primary trend adalah trend dalam jangka waktu panjang biasanya 12 bulan ke atas. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika harga berturut-turut mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya price advance, dan setiap reaksi sekunder, yang artinya koreksi, dia berbalik arah dari bawah ke atas, Atau pada tingkat yang lebih tinggi dari pada reaksi sebelumnya, primary trend adalah naik. Ini yang disebut dengan bull market atau pasar banteng. Ini contohnya gambarannya untuk grafik mingguan dari IHSG. Kita lihat dari pertama di sini, titik terendah, dia harga bergerak naik, kemudian dia terkoreksi, ini titik low atau palung yang kedua, dia lebih tinggi daripada palung yang pertama, atau titik low yang pertama. Kemudian dia lanjut naik, dan di sini bergerakannya cenderung datar ya, sideways. Di sini kita lihat, setelah dia sideways, dia lanjut kembali, breakout ke atas, naik lagi, terus mencapai higher high terus ya. Higher high, higher high, nah ini ada sedikit koreksi di sini, low-nya sedikit, nah ini dia masih lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau kita tarik garis secara keseluruhan, trend-nya dia dalam kondisi uptrend. Uptrend, grafik mingguan dari IHSG. Ketika harga menuju ke tingkat yang turun berturut-turut, dan setiap penurunan tidak ada perlawanan untuk naik atau rebound ke arah yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan primary trend yang turun, dan kondisi ini disebut juga dengan bear market atau pasar beruangnya. Secondary trend adalah trend jangka menengah, dia dibagi menjadi dua, yaitu intermediate declines atau intermediate release. Jadi, intermediate declines adalah koreksi harga yang terjadi di saat bull market. Jadi, ketika harga-harga naik, pada suatu saat, pada secondary trend-nya dia akan terkoreksi. Walaupun secara keseluruhan primary trend-nya masih bagus ya. Nah, itu istilahnya intermediate declines. Kemudian, intermediate release, pemulihan harga yang terjadi pada saat bear market. Jadi, ketika primary trend-nya dia turun, pada suatu saat dia harganya akan pulih sesaat ya. Dia akan bergerak naik, tapi kenaikannya itu tidak lebih tinggi daripada sebelumnya. Inilah yang disebut dengan bear market. Dan, intermediate declines atau release ini umumnya, koreksinya sekitar 1 per 3 sampai 2 per 3 dari harganya yang sebelumnya. Jadi, dari profit-nya atau dari loss-nya ya. Kemudian, minor trend, dia adalah trend jangka pendek, umumnya tidak lebih dari 6 hari. Jadi, fluktuasi harga yang terjadi relatif singkat dan biasanya bisa juga karena pengaruh berita yang sesaat dan tidak permanen ya. Dan tidak berkepanjangan biasanya hanya fluktuasi yang terjadi sesaat. Ini contohnya grafik dari Composite atau IHSG. Kita lihat dari sini, dari titik terendahnya dia bergerak naik, kemudian dia koreksi. Nah, dia naik kembali, bergerak sideways. Ini bergerak sideways dia. Dan kemudian dia berhasil naik, lanjut kembali. Dan kita lihat di sini, palung pertama, palung kedua, palung ketiga. Kalau kita tarik garis lurus ketiganya ini, dan kita luruskan semuanya terus sampai ke kanan. Dan ini akan menjadikan kita sebagai primary trend, garis support dari primary trend. Jadi, selama dia bertahan di atas primary trend-nya, saham yang kita punya akan kecenderungan, apalagi yang kapitalisasinya besar mengikuti harga IHSG, dia akan bergerak naik. Jadi, masih bisa naik terus. Jadi, akan memberikan kita peluang untuk profit atau cuan atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Kita lihat di sini, ini adalah gelombang koreksi sementara, minor decline. Ini intermediate decline terjadi beberapa hari. Intermediate decline, intermediate decline. Ini yang disebut dengan secondary trend. Jadi, walaupun ada koreksi begini, secara keseluruhan dia masih bagus. Karena kalau kita tarik garis primary trend-nya masih naik, trend naik. Time dimension atau dimensi waktu. Ini saya ambil dari bukunya John Murphy. John Murphy mengatakan dimensi waktu itu penting untuk analisa teknikal. Jadi, analisa teknikal tidak hanya untuk jangka pendek, melainkan juga bisa digunakan untuk rentang waktu yang lebih panjang untuk memprediksi menggunakan grafik mingguan atau bulanan dan bulanan, maaf maksud saya, dan bulanan telah terbukti menjadi aplikasi yang sangat berguna dari teknik ini. Jadi, analisa teknikal itu umumnya ada tiga dimensi. Price, harga, volume, atau jumlah transaksi lot perdagangan. Dan, yang ketiga ini yang biasanya sering terlewatkan ya, waktu atau time. Jadi, waktu itu ada harian, grafiknya ada harian, mingguan, dan bulanan. Nah, kembali lagi ke topik awal semula. Nah, menjawab pertanyaan, bisakah kaya raya dari saham? Jawabannya bisa ya. Nah, ini saya perhatikan di sini dengan mengikuti primary trend. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari saham. Kita lihat di sini, harga bergerak naik sampai suatu saat dia akan mengalami proses koreksi. Yang kita lihat di sini, candle merah, dia sepertinya harga akan terkoreksi. Yang tidak mengenal trend, mungkin sudah cukup puas ya. Profitnya tinggi banget. Mungkin dia belinya ketika Rp1.345 naik ke atas, jualnya sekitar Rp900an gini ya. Dia cut loss. Nah, keuntungannya kan kelihatannya luar biasa ya. Dari Rp1.345 ke Rp1.900an gitu ya. Nah, kalau kita hanya memperhatikan primary, maaf, hanya memperhatikan daily chart-nya atau grafik harianya, tanpa memperhatikan dimensi waktu atau grafik bulanan, kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari saham. Ini contohnya. Kita perhatikan di sini, candlestick-nya di sini, candle-nya dia berwarna hijau semua. Tidak ada candle merah sama sekali. Untuk grafik mingguannya. Yang artinya, harga penutupan minggu itu, dalam satu periode, satu minggu ini, harga penutupannya masih lebih tinggi daripada harga pembukaannya. Jadi, dia masih naik trend-nya. Dan kita lihat di sini, ada resistance atau target price berikutnya. Jadi, setelah Rp2.075 ini terlewati, dia masih ada peluang untuk ke Rp2.700. Jadi, masih bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, ini gambarannya untuk bulanan ya. Kalau kita dari grafik bulanan, ini grafiknya masih 2 candle hijau. Dan kita lihat sebelumnya di sini, kalau dia uptrend-nya strong, ini candle hijau semua, dia peluang naiknya masih tinggi, masih bisa ke Rp2.700. Sebelah kiri ini kan, kita lihat di history-nya Rp2.700. Nah, ini ada peluang untuk naik lagi ke Rp2.700. Jadi, kita masih hold ya, atau tahan ya. Jadi, jangan buru-buru untuk take profit ya. Kita di saham itu maunya mendapatkan keuntungannya yang sebesar-besarnya. Bukan copet-copet, keuntungan kecil, terus kita jual, beli, kita jual gitu, copet-copet, keuntungan kecil. Tidak. Karena kita di pasar saham itu resikonya besar, jadi kita ingin mendapatkan keuntungannya yang sebesar-besarnya di pasar saham. Istilahnya merampok di pasar saham. Dan kalau kita perhatikan di sini, memang benar dia masih tembus ke atas. Masih naik sampai Rp4.320. Ya, ini batasan resistennya. Nah, di sini kita juga harus paham ya, kalau ini adalah resistennya yang terkuat. Jadi, kita perhatikan di sini, harga bergerak naik-naik terus, naik tinggi sekali, kemudian dia terkoreksi. Dia kemudian berhasil rebound. Nah, rebound-nya ini dia, puncaknya dia lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Dan dia tidak mampu untuk naik lagi ke atas, dia koreksi kembali ke bawah. Nah, ini juga di sini terjadi. Dia tidak sanggup untuk naik lagi ke atas, dia sudah turun ke bawahnya garis yang ini. Rp4.320. Jadi, di sini lah kita sudah mengetahui saatnya untuk take profit ya. Jadi, kita serakah itu boleh di pasar saham. Kita inginnya memang serakah, mengambil keuntungan sebesarnya, tetapi jangan terlalu serakah banget ya. Ada batasan tertentu yang saatnya kita harus take profit, kita jual dulu, kita amankan profit kita. Nah, ini saatnya yang terbaik di sini. Kemudian, pembahasannya primary dan secondary trend, mengapa sangat penting untuk diperhatikan? Ini kita lihat grafik dari Medco di Juli 2017. Ini merupakan titik terendahnya. Dia naik, naik, naik. Dia berhasil naik ke atas resistennya yang sebelumnya. Jadi, sebelumnya kan ceritanya dia dari puncak sini, dia turun ke palung pertama. Dia berhasil naik ke puncak keduanya. Kemudian, dia gagal untuk naik terus. Dan dia terkoreksi membentuk palung yang kedua. Nah, palung kedua ini dia tidak lebih rendah dari yang pertama. Jadi, dia sudah, istilahnya sudah membentuk support atau bottoming di sini ya. Dia bergerak naik ke atas. Ya, kemudian dia breakout dari resistennya ini. Nah, ini di sini dia bergerak sideways. Dan kalau kita perhatikan, tarik garisnya di sini, dia primary trendnya dalam kondisi uptrend atau trend naik. Jadi, dia masih bagus. Nah, yang di sini hubungannya secondary trend lainnya. Yang kita lihat, kita tarik garisnya. Nah, ini adalah secondary trend lainnya. Kita tarik garisnya. Nah, jika kita sudah beli ketika berhasil breakout di sini, ya kan, kita tidak ada alasan untuk keburu jual sih. Karena apalagi yang ini ya, kita perhatikan koreksi. Kita jangan keburu-buru jual, karena dia masih berhasil ditutup di atasnya garis ini ya. Nah, jadi dia masih bagus, masih ada potensi untuk naik ya. Dan benar, dia masih kondisi naik. Dan di sini adalah saat terbaik untuk mulai mengurangi posisi, karena dia sudah turun di bawahnya secondary trend lainnya. Dan ini juga kemudian terjadi di sini, ini sudah turun dari primary trend lainnya. Jadi, kita sudah harus take profit atau jual dulu, ketika sudah turun di bawah garis primary trend lainnya. Jadi, kalau kita beli di sini breakout, nah, ini sangat terbaik untuk kita, untuk take profit. Karena sudah turun di bawah primary trend lainnya, di bawah garis uptrendnya. Nah, itulah cara kaya untuk dari saham. Dengan mengetahui primary trend, kita bisa mengetahui saham yang kita beli, yang kita hold, yang dalam posisi uptrend, posisi mendapatkan keuntungan. Nah, kita bisa tahan sampai primary trend itu berbalik arah. Itu yang kita bahas sebelumnya. Kemudian, kembali ke pertanyaan, kapan waktu terbaik untuk mengoleksi saham atau beli saham? Dan juga, kapan waktu yang terbaik untuk menjual saham yang kita punya, yang ada di portfolio? Jadi, di saham itu, market ada dua macam, nanti dibahas mengenai bear market dan bull market. Jadi, di saham itu ada musim menanam, dan ada juga musim menuai. Jadi, ketika musim menanam, kita jangan sampai terlambat untuk menanam, atau membeli saham, atau mengoleksi saham. Dan juga, kalau kita sudah sampai di batas akhir dari musim menuai, kita jangan lupa untuk menuai semua hasil panenan kita. Atau menjual saham-saham yang ada di portfolio kita, kita jual dulu. Nah, itulah pentingnya. Kemudian, kita akan bahas mengenai bear market dan bull market. Mengapa kita harus paham mengenai kondisi dari bear market seperti apa, kondisi bull market seperti apa. Jadi, bear market atau pasar beruang, itu adalah kondisi di mana harga saham sudah jatuh dalam, biasanya 20% atau lebih, dari harga tertingginya. Semua posisi misman sudah meluas, banyaknya sentimen negatif, banyak orang yang mengatakan, misalnya, ya, SG jatuh, ya. Wah, saham ini sudah rugi, enggak cuan lagi, gitu ya. Sebanyak yang teriak-teriak, nyangkut, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bear market. Sebelumnya, sebetulnya, bear market ini adalah kesempatan baik untuk investor, untuk berinvestasi atau beli-beli di pasar saham. Nah, kapan belinya, nanti kita perhatikan tahapannya, ya. Kemudian, bahas mengenai bull market atau pasar banteng. Kondisi di mana harga saham naik atau diperkirakan akan naik. Dan, biasanya, optimisme meluas banyak orang yang pamer profit dari saham, ya. Nah, itulah yang dalam kondisi bull market. Kita akan mengenal berikutnya mengenai tahapannya juga bull market seperti apa. Mengapa kita harus mengenal bear market dan bull market? Tahapannya juga kita harus tahu. Karena tujuannya adalah untuk beli saham sedini mungkin, seawal mungkin, di awal bull market. Kemudian, menahan keuntungan sampai ada konfirmasi yang jelas bahwa bull market itu telah selesai. Jadi, musim tunai saham itu sudah selesai dan bear market sudah dimulai. Jadi, kita jangan sampai terlambat, ya. Fasanya bull market ada tiga macam. Fase akumulasi, fase kenaikan bertahap, dan fase euforia. Fase akumulasi adalah fase awal dari bull market. Dia umumnya adalah kelanjutan dari fase akhir dari bear market. Jadi, sebelum bull market mulai, dia sebelumnya diawali dengan bear market. Setelah bear marketnya lewat, tekanan jualnya sudah mulai meredah, sudah mulai masuk ke tahap awal dari bull market. laporan keuangan sudah mulai, maaf, laporan keuangan memang masih jelek, tetapi sudah mulai terlihat aktivitas beli. Investor sudah mulai melihat adanya peluangan perbaikan fundamental di masa yang akan datang. Kemudian, tampan kedua dari bull market, harga mulai pernah bernaik. Pendapatan perusahaan membaik data-tata ekonomi ada perbaikan dan mulai terjadi peningkatan volume transaksi baik atau transaksi beli. Kemudian, yang tahapnya ketiga dari bull market adalah tahapan euforia. Berita-berita baik selalu muncul, volume transaksi masih naik, pasar masih penuh semangat. jadi ciri-cirinya dari fase euforia itu sangat mudah banyak orang pamer portfolio. Nah, umumnya orang itu kalau portfolio-portfolionya naik, dia jual banyak atau profit banyak, dia suka dipamer-pamerkan ya, bangga pamer kemana-mana. Tetapi ketika dia nyangkut atau rugi, dia biasanya jarang pamer kemana-mana ya. Jadi, saat euforia ini adalah saat terbaik untuk menuai saham. Jadi, saham-saham yang ada di portfolio kita, kita bisa jual dulu atau taking profit dulu. Berikut adalah fasenya, gambarannya seperti apa sih gambaran fase dari bull market. Kita lihat dari sini awalnya, ini adalah fase terakhir dari bear market di sini. Setelah di-stress selling, fase dari bear market, dia masuk ke fase awal dari bull market. Inilah fase dari akumulasi. Jadi, kita lihat di sini peningkatan volume cukup tinggi dan harga juga bergerak naik. Dia tidak lagi turun ke bawahnya. Ini kan arahnya sudah bergerak naik. Di sini, ini adalah fase dari akumulasi. Tahapan awal dari bull market. Ini adalah kesempatan kita untuk beli-beli atau mengoleksi sahamnya. Kalau sebelumnya sudah jual, bisa buyback. Kemudian, kita tahan. Kita lihat di sini harga bergerak naik. Jadi, istilahnya steady advance atau bergerakan naik. Harganya masih bergerak naik. Kemudian, di sini adalah fase euphoria. Fase terakhir dari bull market. Umumnya, dalam bentuk pola seperti double top. Jadi, kita harus waspada. Tapi, jangan buru-buru jual dulu karena di sini kita lihat harga masih closingnya belum tutup di bawahnya garis dari trend naiknya yang ini. Dari pergerakan harga naik ini. Steady advance-nya. Nah, untuk tahapan bear market, sama dengan bull market, tahapannya ada tiga. Yang pertama, distribusi. Yang kedua, panic selling. Panik jualan. Yang ketiga, adalah fase distress selling. Fase akhir dari bear market atau istilahnya putus asa. Fase pertama, distribusi. Investor mulai merasakan bahwa harga sekarang sudah jauh di atas nilai wajar fundamentalnya. Jadi, dia sudah mengurangi posisi take profit. Volume trading masih tinggi karena harapan pasar masih besar ya. Adalah sebagian yang masih berharap masih bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi, volume aktifitas tradingnya masih lumayan tinggi. Kemudian, masuk ke tahap berikutnya, paling tahapan panic selling atau istilahnya panic ya. Jadi, keinginan beli itu sudah mulai berkurang atau pudar karena tekanan jualnya tinggi. Volume transaksi tinggi juga karena banyak yang jual ya. Banyak yang take profit ataupun yang yang beli di atas dia banyak katos ya. Umumnya, terjadi secara mendadak turun tajam dalam waktu yang relatif singkat. Fase berikutnya, yang fase ketiga dari bear market adalah fase putus asa atau distress selling. di fase yang terakhir ini, semua bad news atau berita-berita jelek sudah keluar dan sudah tercerminkan di harga sahamnya. Nah, di saat-saat distress selling ini adalah saat terbaik untuk mulai menanam saham. Jadi, kita mulai koleksi atau beli saham-saham yang perusahaan yang bagus kita mulai beli. Jadi, fase terakhir ini istilahnya sudah fase putus asa ya. atau distress selling. Jadi, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kan ada istilahnya kalau bad itu kan jelek bad. Kalau lebih jelek lagi dan dia istilahnya pakai worst ya. Pakai SE ya belakangnya. Kalau lebih jelek lagi kan dia pakai istilahnya worst pakai T gitu ya. ST. Nah, ini sudah terjeleknya sudah keluar semua. Dia memasuki fase putus asa. gambarannya seperti apa sih bear market itu. Ini fase-fasenya ada tiga fase. Fase distribusi di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah panic selling. Panic selling ini biasanya ciri-cirinya yang pertama dia turun tajam dalam waktu yang relatif singkat. umumnya paling lama sekitar satu bulan sampai satu bulan setengah. Nah, setelah masuk dari panic selling dia akan bergerak datar. Tidak lagi menimbulkan kepanikan dia cenderung datar. Nah, ini adalah fase distress selling atau fase putus asa. Jadi, gambarannya seperti kalau kita nonton film horror panic selling ini adalah fase di mana kita ditakut-takutinnya. Jadi, kita teriak di sini. Nah, jantung kita berdebar-debar ditakut-takutin. Nah, kan kalau film horror itu kan tidak mungkin ditakut-takutin dari awal sampai terakhir ya. Kan ada fase di mana kita adalah fase istilahat ya. Jadi, jantung kita harus istilahat. Kalau ditakut-takutin dari awal sampai akhir kan nggak seru gitu ya. Nanti bisa-bisa yang punya penyakit jantung bisa mati mendadak kalau nonton film horror kalau ditakut-takutin dari awal sampai akhir ya. Nah, ini adalah fase putus asa atau diselesaian link. Di sini adalah fase terakhir yang dari bear market adalah saat yang terbaik untuk beli atau koleksi saham ya. Nah, dengan mengetahui fase akhir dari bear market kita bisa tahu bahwa semua berita buruk sudah berlalu dan setelah berita buruk berlalu dia akan membaik ke depannya. Dia akan memasuki tahapan berikutnya ke bull market. Dan kita yang sudah beli di sini diharapkan untuk menahan keuntungannya. Karena di pasar saham kita maunya kaya raya merampok keuntungan sebesar-besarnya. ini gambaran bear dan bull marketnya IASG saya ambil dari 2017 sampai 2018 ini kita lihat steady advance tahapan kedua dari bull market ini fase euphoria market dan euphoria market ini bisa berlangsung beberapa bulannya. Jadi tidak hanya singkat di sini kita lihat pola double top memang harus waspada di sini tetapi kita lihat berikutnya hari berikutnya dia tidak ditutup di bawahnya garis ini garis uptrendnya yang ini dia berarti masih bagus jadi tidak ada alasan untuk jual dan dia benar masih bisa naik-naik terus dan ini adalah euphoria kedua dia akan membentuk double top tinggi begini nah di sini mulai hati-hati karena kalau kita tarik garis di neckline-nya di sini dia sudah turun ke bawahnya kemudian dia rebound naik ke atas untuk puncaknya ini puncak yang pertama ini puncak yang kedua puncak yang ketiga dia berusaha naik tetapi dia gagal malah turun ke bawah lanjut nah ini sudah mulai waspada kita sudah memasuki fase di sini adalah fase distribusi fase distribusi ini adalah fase pertama dari bear market kemudian fase distribusi di sini kita lihat trendnya naik secondary trendnya naik di sini nah kita lihat di sini tiba-tiba harga di sini sudah gagal untuk naik lebih tinggi dari yang sebelumnya dia malah turun ke bawah nah ini penurunannya tajam dalam satu hari dia turun lebih dari 2% nah inilah yang disebut dengan fase panic selling tiga hari berturut-turut dia merah turun tajam dan biasanya umumnya berlangsung kurang lebih satu bulan sampai satu bulan setengah nah inilah adalah fase yang harus kita ingat ya jadi setelah fase panic selling berlalu itu dia akan mengasuki fase distress selling dan di fase inilah kita sudah mulai cari-cari saham-saham yang fundamentalnya bagus kita beli koleksi ya dan kita akan tahan sampai ketika bull market akan selesai jadi setelah bear marketnya ini selesai dia akan masuk ke bull market dan kita masih hold saham yang kita punyai dan kita jualnya nanti di fase akhir dari bull market nah disanalah kita akan mengembangkan keuntungan yang luar biasa ya ini contohnya distress selling di IHSG sebelumnya tahun 2018 akhir-akhir nah ini kita masuk ke fase distress selling bisa berbulan-bulan lama ya naik turun naik turun naik turun naik turun dia di sideways area ini dia tidak lagi turun ke bawah kita lihat disini palung disini dia tidak menembus ke bawahnya dia kurang lebih kalau kita tarik garis dia datar horizontal nah disinilah kita sudah mulai beli-beli saham koleksi dan ini adalah fase awal dari bull market fase akumulasi biasanya akumulasi cukup pendek umumnya sebelum memasukin fase steady advance atau pergerakan harga ini adalah fase pertama dari bull market adalah kesempatan terakhir ya kalau kita belum-belum beli-beli atau belum menanam nah kita adalah saatnya menanam saham disini kemudian steady advance naik ke fase berikutnya kita hold saham-saham yang posisi uptrend posisi naik kita hold sampai kita lihat disini posisinya masih bagus naik steady advance nah kita lihat disini sepertinya membentuk seperti double top ya nah ini adalah ciri-ciri double top ada kemungkinan ini adalah fase euphoria tetapi kita lihat disini kita lihat penutupannya dia berhasil rebound atau naik ke atas dan tidak turun lagi ke bawahnya ini ya kan ini kita lihat sebelumnya dia naik 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 dia terkoreksi kemudian naik berhasil breakout naik ke atas dari puncak sebelumnya yang disini nah disini kalau kita tarik garis kurang lebihnya nah ini kita masih dalam posisi sideways atau lines nanti kita bahas mengenai lines dia merupakan persimpangan dari bull market dan bear market ini saat kita harus kita pahami dan lines ini juga bisa berlangsung beberapa bulannya lebih dari tiga bulan bisa jadi masukin masa sideways di bull market ini lanjutan dari dari prinsip dasar atau teori atau basic tenets tenets yang ke lapan pada saat do teori dibuat dia hanya ada dua macam indeks yaitu indeks harga real dan indeks harga industrial jadi keduanya saling mengonfirmasi satu sama lain trendnya ya ini tidak berlaku di ISG dan sektornya karena tidak semua indeks sektoral harus mengonfirmasi dengan indeks harga saham gabungan jadi ini beda ini sudah tidak berlaku lagi volume goes with the trend perlu diperhatikan di bull market kenaikan volume terjadi ketika harga naik jadi dia harga naik volume naik kenaikannya bagus dan volume berkurang pada saat harga turun pada saat di bull market di pada saat bear market kenaikan volume volume terjadi ketika harga turun dan volume akan berkurang ketika harga sudah berbalik arah naik atau keadaan membaik volume hanya sebagai petunjuk konfirmasi pada saat situasi masih dalam keadaan yang belum jelas jadi do teori tetap fokus kepada pergerakan harga atau price movement atau istilahnya price action nah ini adalah lines atau secondary substitusi dari secondary trend dan ini terjadi biasanya di persimpangan antara bullies dan bearish dia merupakan masa tenang sebelum ada gejolak berikutnya jadi ketika dia berhasil breakout ke atas maka pasar akan meresponnya sebagai kekuatan bull marketnya berlanjut ke atas tetapi ketika dia turun breakdown dari support lines dia akan memberikan sinyal bearish contohnya line seperti apa nah ini kita lihat disini contoh nyatanya bagaimana kita bisa kaya dari saham dengan menggunakan prinsip 2 teori primary trend bahwasannya trend masih tetap berlanjut selama tidak ada pembalikan arah jadi kita lihat disini ini titik terendahnya Desember 2016 maaf ini akhir November 2016 dia mulai awal Desember sudah bergerak naik dan disini dia terkoreksi kembali nah kita lihat disini setelah koreksi selesai dia ribbon ke atas ini kalau kita tarik garis lurus nah ini akan menjadikan garis supportnya dari trend lainnya dari trend lainnya dari primary trendnya jadi selama harga sahamnya tidak ditutup di bawahnya garis ini nah trendnya masih bagus ini adalah secondary substitute dari trend lainnya lines kita lihat disini selain setelah masa sidewise jadi kita di saham juga harus ingat ya kita harus sabar menunggu ya jadi kelihatannya disini wah ini lumayan lama 3 bulan kelihatannya harganya kok gak naik kita harus bersabar menunggu nah benar kalau kita sabar menunggu selama primary trendnya ini masih bagus kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa nah kita lihat disini dari breakoutnya resistennya disini ini sekitar harga 2300an dia bisa mampu naik sampai 3800 jadi keuntungannya luar biasa tinggi ya ini untuk untuk saham BBRI ini adalah basic tenant seri DO only closing prices used jadi kalau di jamannya DO Charles DO itu dia hanya memperhatikan harga closing atau berharga penutupan tetapi analisa tekniknya sekarang tetap memperhatikan harga tertinggi maupun harga terendah dalam periode tersebut kalau satu hari tetap diperhatikan harga tertingginya berapa harga terendahnya berapa tapi kalau di jamannya DO teori di Charles DO dia hanya peduli dengan harga penutupannya nah ini yang kedua yang terakhir yang paling penting adalah suatu trend akan diasumsikan masih berlanjut kecuali ada pembalikan arah ya kan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa trend itu bisa berbalik arah kapan saja jadi kita tidak tahu kapan saatnya trend itu akan berbalik arah jadi kita harus asumsikan jika tidak ada pembalikan arah maka trend akan tetap berlanjut nah kita balik ke pertanyaan yang pertama yang yang di awal-awal apa sih kunci sukses kaya dari saham jadi kuncinya ada tiga macam ada tiga kuncinya yang pertama kita harus sabar artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini umumnya tidak ada yang instan atau terjadi dalam waktu singkat ya rejeki akan tiba pada waktunya jadi kalau istilahnya bahasa inggris Rome wasn't built in one day artinya Roma itu tidak dibangun dalam satu hari nah kekayaan kita dari saham juga sama tidak dibangun dalam satu hari atau dua hari jadi mungkin berbulan-bulan selama primary trendnya bagus dan dalam posisi uptrend kita masih hold atau tahan keuntungan yang sudah kita dapatkan jadi jangan buru-buru jual kecuali sudah ada konfirmasi pembalikan arah kita jual yang kedua adalah fokus jadi kita harus fokus kepada saham yang kita kenal saja dan yang kita sudah sering tahu mengenai fundamentalnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif di video-video berikutnya penulis akan membahas mengenai analisa fundamental baik kuantitatif maupun kualitatif yang ketiga kuncinya adalah disiplin disiplin dalam arti jika waktunya untuk jual karena kena trilling stop atau stop loss kita harus jual jadi kita tidak boleh hold atau tahan istilahnya ngotot gitu ya apalagi kalau sudah turun terus kita average down ya kita beli lagi beli lagi nah masalahnya kan kalau harganya turun-turun terus kita beli-beli terus nah uang kita seberapa banyak gitu dan saham itu dasarnya bukan di harga 50 ya dia bisa juga kalau sahamnya sampai bermasalah perusahaannya pangkrut nah dia bisa dilikuidasi valuasi harga sahamnya bisa 0 jadi hati-hati jangan sampai kita cinta mati terhadap satu saham terus kita tahan terus sampai dia turun-turun kita tahan terus sampai rugi jadi banyak akhirnya dan disiplin juga bukan berhasil disiplin jual disiplin juga dalam arti beli kembali atau buyback ya jadi misalnya kita sudah kena stop loss gitu rugi ya kita jual dan kemudian harganya di kemudian hari dia berbalik arah jadi dari arah downtrend primary trendnya downtrend dia berbalik arah ke uptrend nah ketika arah uptrendnya sudah terkonfirmasi kita jangan lupa untuk beli kembali ya atau buyback ya walaupun sebelumnya mungkin kita sudah rugi jadi kita tetap harus disiplin nah sejauh ini bicara panjang lebar gitu ya mengenai bagaimana kita bisa kaya dari saham dengan pemahaman do teori primary trend bahwasannya trend itu masih berlanjut selama tidak ada pembalikan arah jadi kalau kita sudah dalam posisi uptrend hold saham yang menguntungkan kita tetap hold tahan dan tidak akan kita jual sampai ada konfirmasi pembalikan dari arah trend itulah pemahaman utama kunci dari do teori dan apakah ada bukti nyata sih kalau kita bisa kaya dari saham nah ini saya contohkan rekomendasi saham yang saya berikan di website sahamprofi.co.id yang sebelumnya ini saya tulis di poin kedua saham era dia berpotensi melanjutkan uptrendnya jika berhasil breakout dari 880 ini adalah 880 harga terakhir waktu saya tulis hari sebelumnya saya tulis untuk rekomendasi 13 Februari 2018 harga masih mampu naik ke atas breakout dan dia masih mampu untuk mencapai target price berikutnya 910 980 dan 1000 karena kita lihat disini cerainya bergerak naik ini masih bagus dan dia berpeluang untuk naik terus ini adalah grafik weekly atau mingguannya nah kita lihat disini resistenya puncak sebelumnya disini nah ini merupakan garis resistennya tapi kita jangan sampai takut terhadap resistennya selama tidak ada pembalikan arah berbalik turun ke bawahnya nah kita asumsinya trendnya masih berlanjut masih bisa naik ke 880 masih bisa bernaik ke 1200 dan seterusnya dan ini sudah saya bahas di rekomendasi rekomendaris rekomendasi rekomendasinya hari-hari yang selanjutnya sampai yang terakhir rekomendasi 25 April saya menuliskan bahwa target price era masih bisa ke 1600 karena saya lihat disini ada puncak resistennya disini 1600 masih bisa tercapai dan beneran dia auto reject atas dia langsung naik ke atas sampai 1710 dan dia disini kita perhatikan saya perlihatkan grafik bulananya disini kita lihat candle nya 1234 candle nya hijau semua bulananya berarti dalam satu bulan itu dia harga penutupannya dia selalu lebih tinggi daripada harga pembukaannya trendnya masih uptrend dan ini kalau kita lihat di sebelah kirinya ini masih peluang untuk naik kebatasan 1935 dan 2300 disini ini saya menggunakan alat bantu fibonacci retracement jadi tetap ikuti channel saya sama profit saya akan bahas berikutnya di video-video selanjutnya mengenai fibonacci retracement untuk mengetahui target price berikutnya yang kita bisa lihat 2300 masih memungkinkan ini saya tulis di tanggal 30 April rekomendasi untuk 30 April bisa lihat buktinya di saham profit.co.id nah ternyata benar harganya dia berhasil ini yang kita lihat grafik weekly tadi grafik bulananya disini ini grafik weekly lebih jelas masih ada target 2300 disini 61,8% dari fibonacci retracement masih ada peluang naik jadi kita tahan jangan takut untuk ketinggiannya karena sesuai dengan prinsip do teori kan kita sudah belajar sebelumnya sudah mengenal trend masih tetap berlanjut selama tidak ada tanda-tanda pembalikan arah ini tidak ada tanda-tanda pembalikan arah ini masih terus berlanjut weekly cat dan memang benar 2300 tercapai disini nah kita bisa bayangkan keuntungannya luar biasa banget dari Februari ketika saya rekomendasikan ketika breakout 880 masih bisa beli buy nah kalau ikut rekomendasi saya sebelumnya keuntungannya akan luar biasa tinggi dari 880 sampai dengan 2300 ini saya rekomendasikan sampai 2300 kalau masih tahan dia bisa mendapatkan keuntungan sampai tertingginya mungkin sekitar 3000 di area 3200 200-an itulah keuntungannya kita mengenal mengenai do teori jadi prinsip dasar dari do teori mengenai primary trends selama uptrendnya masih bagus kita masih hold jangan buru buru jual nah bukti-bukti lainnya bagaimana dengan samsam lainnya yang sudah saya pernah rekomendasikan sebelumnya menanam dan menuai dan ini adalah fase-fase sebelumnya jadi setelah fase September biasanya setelah kuartal 3 umumnya itu adalah fase terbaik untuk mulai menanam saham beli-beli dari saham jadi kita lihat juga pemarketnya dalam kondisi seperti apa tetapi umumnya kalau sudah September Oktober sampai Desember itu adalah kesempatan baik untuk koleksi saham-saham yang fundamentalnya bagus yang labahnya masih bagus penjualannya bagus nah kita koleksi kita buy nah ini contoh rekomendasi saya sebelumnya bisa dilihat di samprofit.co.id bbni 7150 saya rekomendasikan 23 Oktober target price-nya 10.000 dia tercapai pada tanggal 18 April 2019 keuntungannya berapa 39,8% dalam waktu 6 bulan nah lumayan cepat kan 6 bulan 39,8% tapi kalau anggapan maaf saja kalau ada yang beranggapan nah ini masih lama saya maunya instant saya sebutkan dari awal kaya dari saham maksudnya bukan dalam waktu instant 1 hari 2 hari enggak tapi merupakan proses tetapi ya tidak sampai lama banget tidak kalau kita paham mengenai marketnya kita bisa mengambil keuntungan beli ketika fase akhir dari bear market kita beli dan penjualnya ketika fase akhir dari bull market sudah terkonfirmasi rekomendasi saham yang lainnya adalah MAPI saya mitra diberkasa saya rekomendasikan waktu itu 18 November harganya masih sekitar Rp805 saya sebutkan target price nya Rp1000 nah beneran dalam waktu 2 bulan dia capai keuntungan 24% lebih capai seribu harganya tercapai yang ketiga contoh lain JSMR ini adalah contoh yang sempurna jadi harganya langsung naik-naik terus tetapi ada beberapa contoh yang berikutnya ini yang ketiga dia naik tapi dalam perjalanannya dia ada kegagalan kegagalan nah saya sebutkan sebelumnya fokus untuk kaya maaf saya sebutkan sebelumnya fokus untuk kaya dari saham ada 3 kuncinya yaitu kita harus sabar sabar menunggu yang kedua kita harus fokus fokus dalam arti saham-sahamnya misalnya kita sudah fokus di JSMR ya kan ya kita fokuskan di JSMR ketika dia turun di bawahnya batasan katlos kita kita jual dulu dan ketika arahnya sudah berbalik arah kita buyback kembali kita disiplin dalam arti disiplin katlos juga disiplin buyback ini contohnya kalau kita buy 15 Agustus ketika rekomendasikan untuk beli misalnya belinya dibatipun 500 waktu itu saya memang buy gagal katlos di 5 September 4,350 yang kedua saat dia berbalik arah menuju ke atas saya beli kembali kurang lebih sekitar 4,600 rata-ratanya katlos lagi gagal ya turun ke bawah sekitar tanggal 18 Desember saya jual rata-ratanya jual kurang lebih 4,350 ya harga rata-rata jualnya nah ini dia saya sudah gagal dua kali tetapi saya percaya bahwa jasa marga masih mulai memiliki peluang kenapa karena fundamentalnya dia bagus jadi saya beli yang saham-saham yang fundamentalnya bagus dan kokoh jasa marga kita ketahui dia adalah operator jaran tol milik pemerintah yang terbesar dan ketiga saya buyback pada tanggal 4 Januari 2019 di sekitar harga rata-rata 4,600 dan hold sampai sekarang sampai tanggal terakhir sebelum video ini dibuat harga penutupan 26 April di 6,125 jadi kalau kita fokus kita perhatikan disini harga rata-ratanya tidak pas persis jadi kalau di program sekuritas dia menghitung harga rata-ratanya tidak selalu pas ya kurang lebihnya tapi saya hitungnya kurang lebihnya di harga 4,600 karena saya tambahkan biaya transaksinya karena saham ada biaya transaksi buy dan biaya transaksi sell saya tambahkan di modalnya kita kemudian disini harga terakhirnya kita lihat 6,125 keuntungannya luar biasa tinggi ini dalam waktu kurang dari 1 tahun ini di saham yang jasa marga nah ini contohnya grafiknya sekarang kita di posisi di sekitar sini area konsolidasi 6,000 sampai 6,200 dan kita lihat disini kenapa saya masih hold saham investasi jasa marga saya karena saya lihat ini posisinya primary trendnya masih naik masih uptrend jadi kalau diperhatikan grafik mingguannya dan bulanannya dia masih posisi naik ke atas uptrend jadi saya masih ada posisinya sekitar 50% dari jasa marga saya masih hold dengan harapan saya bisa take profit di sekitar mudah-mudahan kalau dikasih untung bisa dapat take profit di 6,600 atau bahkan lebih tinggi lagi di 7,000 jadi disini kita lihat trendnya uptrendnya masih naik tidak ada pembalikan arah belum terjadi tanda-tanda pembalikan arah ke bawah karena saya lihat disini ini adalah area 6,000 disini supportnya tetapi disini adalah toleransi karena dia masih jauh di atas 5,800 jadi dia selama di atas 5,800 dia tidak ditutup di bawahnya 5,800 dia masih bagus trendnya jadi kalau beli di bawah 4,800 itu masih boleh hold jadi jangan berburu jual atau pindah ke saham lainnya nah ini adalah persimpulan dari pembahasan video ini cukup panjang jadi dengan memahami teori primary trend kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari saham jadi istilahnya kita hold tahan saham yang kita punya selama primary trendnya uptrendnya masih bagus dalam kondisi uptrend dengan memahami do teori mengenai bear market dan bull market kita bisa mengetahui kapan saat terbaik untuk buy atau beli atau menanam saham jadi di saham itu ada musim menanam dan musim menuai saat terbaik untuk beli dan saat terbaik untuk jual atau take profit nah kita juga harus tahu tahapannya bear market tahapannya ada tiga macam yaitu tahapan yang pertama distribusi panic selling kemudian distress selling atau putus asa tahapan bull market juga ada tiga yang harus kita tahu akumulasi merupakan tahap pertama dari bull market saat terbaik untuk koleksi atau beli-beli saham yang fundamentalnya bagus kalau belum beli kemudian kita tahan sampai fase terakhir fase keduanya dia fase steady advance dan kita tetap tahan sampai fase euphoria kita tetap tahan sampai terjadi konfirmasi bahwa bull market telah selesai dan kita memasuki fase bear market perusahaan kita jual atau take profit mengulang lagi dari kunci sukses dari saham ada tiga kita harus sabar karena semua ada waktunya tidak terjadi dalam waktu instan 1-2 hari atau 1-2 bulan kemudian kita harus fokus kepada saham-saham tertentu ya jangan sampai kita pindah-pindah saham akhirnya saham yang sebelumnya kita beli yang kita lepas ketika downtrend kita lepas tetapi ketika trend sudah mulai berbalik arah kita tidak beli kembali atau tidak didisiplin kembali maka kita akan kehilangan peluang untuk mendapatkan profit dari saham yang sudah kita beli sebelumnya jadi fokus yang kedua ini maksudnya jangan sampai kita lepas atau jual saham yang masih bagus primary trendnya itulah keuntungan dari do teori bisa menghasilkan kekayaan yang luar biasa dari saham untuk selanjutnya saham-saham apa sih yang akan mempunyai peluang yang bagus untuk memberikan keuntungan yang luar biasa sementara ini saya masih belum berikan karena kondisi marketnya saat ini kita masih berada di persimpangan dari bull market dari sekarang masih dalam sideways atau lines jadi biasanya kalau saham-saham yang bagus untuk investasi atau masuk dalam jumlah besar biasanya saya akan posting di bagian analisa saham di saham profit.co.id saham-saham apa yang potensi untuk mendapatkan kenaikan atau gain yang luar biasa bagi yang belum mengenal saham profit bisa join grup telegram saham profit alamatnya di saham profit atau ini alamatnya https t.me.sahamprofit .class atau samprofit jadi bisa join grupnya dan disana akan dibahas beberapa saham yang potensial jadi karena penulis adalah full-time trader sejak 2013 jadi saya cukup aktif untuk trading dan cukup aktif di grup untuk menjawab beberapa pertanyaan dari member sampai dengan 26 maaf sampai dengan 28 April 2019 jumlah member sudah 18.256 member nah demikian video ini jangan lupa untuk subscribe terima kasih atas kesabarannya untuk menonton sampai habis dan jangan lupa untuk memberikan komentar mengenai video ini dan beritahukan juga kepada teman-teman atau keluarga mengenai channel saham profit supaya mereka juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan kaya raya dari saham terima kasih